Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya R.S. Tefandi dalam pertemuan ke-14 hukum penintensier. Hari ini kita akan membahas terkait dengan remisi dan asimilasi. Nah, peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjung keluarga, pembebasan bersarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersarat. Nah, ini ya semua ketentuan tentang hak-hak dari narapidana itu ada di sini. Remisi apa? Adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang dikentukan dalam undang-undang. Jadi bisa dikurangi menjalani masa pidananya. Syarat remisi itu adalah berkelakuan baik. Itu yang paling utama. Artinya ada nilai-nilai yang bisa dilihat dalam perilaku si penara pidana selama ini di penjara. Kemudian dia telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Nah, kalau lepas bersarat itu dia minimal sudah 9 bulan atau 2 per 3 dari masa penjara. Ini dia hanya telah menjalani 6 bulan saja sudah bisa diberikan remisi. Dengan catatan dia berkelakuan baik. Jadi memang syarat ini kumulatif ya, tidak satu-satu. Keduanya telah dipenuhi. Baru dia bisa mengajukan remisi. Nah, syarat kelakuan baik ini tidak sedang menjalani hukuman disiplin 6 bulan terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Yang kedua, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas. Seperti diklat-diklatnya diikuti semua ya. Jadi dia memang tidak juga ada hukuman, disiplin di dalam lapas. Nah, jenis-jenis remisi ya dalam Kepres 174 tahun 1999. Dia membedakan remisi umum dan khusus. Nah, umum ini diberikan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setiap 17 Agustus itu memang diberikan remisi umum. Nah, kemudian ada remisi khusus yang diberikan pada hari keagamaan. Yang dianut darah pidana seperti ada lebaran ya. Lebaran idul fitri, idul adha. Dan anak pidana yang bersangkutan juga bisa remisi. Dengan ketentuan, suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan ya. Jika suatu agama itu punya lebih dari satu hari acaranya dalam setahun ya. Maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan. Jadi, memang dia hanya memilih satu kali saja dalam satu tahun. Itu yang paling penting. Kalau Islam itu dia idul fitri ya, pasti yang dipilih. Kemudian ada remisi tambahan ya. Dalam menjalani pidana. Itu apabila dia selama menjalani pidana itu berbuat jasa pada negara. Dia membela negara. Dia memang pernah memberikan yang terbaik untuk negara. Kedua, melakukan perbuatan yang bermanfaat pada negara. Atau kemanusiaan. Ketiga, dia melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas. Nah, intinya orang ini harus berjasa ya. Baru bisa diberi remisi tambahan. Jasa terhadap negara, terhadap umat manusia. Dan juga dia memang membantu perbaikan lembaga pemasyarakatan. Seperti ide-idenya. Ternyata dia seorang ahli. Dia membawa nama baik bangsa. Dia banyak menyelamatkan umat manusia. Dan yang paling penting dia pasti orang yang berguna sebenarnya. Maka bisa diberikan remisi tambahan. Nah, besarnya remisi umum ya. Remisi umum tadi itu seperti 17 Agustus ya. Ada acara-acara besar negara. Itu besarnya satu bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan. Nah, ini ya. Jadi, bisa diberi remisi satu bulan saja bagi nabi. Dengan catatan dia sudah menjalani selama 6 bulan. Atau sampai 12 bulan. Nah, terus ada yang 2 bulan bisa diberikan kebebasan apabila telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Nah, itu ya. Jadi, 1-2 bulan saja. Kemudian, remisi umum dilaksanakan pada tahun pertama diberikan sesuai dengan yang dimaksud tadi. Kemudian pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 bulan. Pada tahun ke-6 seterusnya diberikan remisi 6 bulan. Nah, tiap tahun itu bertambah jadi ya. Tapi ya, di tahun ke-6 ini memang seterusnya diberikan sampai 6 bulan. Nah, ada remisi khusus. Nah, yang khusus ini nih. Ini 15 hari bagi nabi ya. Bila dia telah jalani 6-12 bulan penjara. Kemudian 1 bulan bagi nabi yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Nah, ini remisi khusus tadi tentang keagamaan ya. Nah, ini pemberian remisi khusus dilaksanakan pada tahun pertama diberikan remisi. Pada tahun ke-2 diberikan dan ke-3 diberikan remisi 1 bulan. Tahun ke-2 dan tahun ke-3 itu 1 bulan aja. Tahun ke-4 dan tahun ke-5 itu 1 bulan 15 hari. Naik 15 hari ya. Tahun ke-6 dan seterusnya itu paling montok 2 tahun setiap. Setiap tahunnya ya. Eh, 2 tahun, 2 bulan setiap tahunnya. Jadi memang 6 tahun ke atas jadi penjara. Remisinya cuma 2 bulan setiap tahunnya. Besarnya remisi tambahan adalah setengah dari remisi umum. Yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Ini untuk remisi tambahannya yang punya jasa tadi ya. Dia itu cuma setengah dari remisi umum. Jadi ya kalau remisi umum tadi cuma 1 bulan ya berarti dia 15 harinya. Kalau di tahun ke-2 dia dikasih 2 bulan berarti cuma 1 bulannya. Kemudian yang ke-2, sepertiga dari remisi umum. Apabila memang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di lapas. Jadi dia diberikan setengah dari remisi umum kalau dia bermanfaat bagi negara. Sepertiga kalau dia membantu kinerja lapas. Nah selain remisi di atas, napi itu dapat diberikan remisi kemanusiaan. Nah ini atas dasar kepentingan kemanusiaan ya. Dia itu yang dipidana dengan masa paling lama 1 tahun. Nah dia cuma paling lama 1 tahun itu ada remisi kemanusiaan. Kemudian dia juga berusia sudah di atas 70 tahun. Dan apalagi dia itu memang menderita sakit berkemanjangan. Artinya secara kemanusiaan ya kita harus bisa memberikan remisi kelonggaran ya. Pada remisi tersebut. Ini remisi khusus sebenarnya untuk kemanusiaan. Kemudian ada remisi susulan ya. Diberikan oleh napi yang berkelakuan baik. Dan lama masa penahanan yang dijalani tidak terputus. Terhitung sejak tanggal perhitungan masa penahanan. Memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan mempunyai hukuman tetap. Jadi memang susulan ini diberikan bila dia berkelakuan baik dan lama masa penahanan yang dijalani tidak terputus. Terus aja. Remisi susulan dapat diberikan bila telah memperoleh putusan pengadilan hukum. Dan belum pernah memperoleh remisi. Jadi bisa disusul ya karena dia memang belum memperoleh remisi. Jika pidana karena melakukan tindak teroris, narkotika, korupsi, dan kejahatan keamanan negara. Seperti ada kejahatan HAM, transnasional. Nah itu ada sarat tambahan ya kalau dia mau remisi. Dia harus bekerja, bersedia bekerja sama dengan penegah hukum membongkar perkara tindak pidana. Dia seperti saksi mahkota ya. Terus dia juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Nah kemudian dia telah mengikuti program deradikalisasi ya. Jadi program untuk tidak berpikir radikal. Biasanya teroris ini ya. Jadi dia menghapus pemikiran radikal yang diselanggarakan oleh lapas atau badan penanggulangan teroris BNPT ya. Serta menyatakan ikrar bahwa setia pada NKRI secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan teroris. Secara tertulis ya bagi warga negara asing. Nah ini ya. Kemudian besara remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan sebesar usulan remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Besara remisi ini diperoleh pada tahun berjalan. Kemudian besara remisi umum susulan satu bulan bagi narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan. Sampai dengan 12 bulan. Nah ini ya susulan ini satu bulan bagi narapidana tanggal 17 Agustus telah menjalani penahanan 6-12 bulan. Kemudian susulan ini bisa juga 2 bulan bagi narapidana yang menjalani masa penahanan lebih dari 12 bulan. Sama ya. Terkait dengan 17 Agustus ini susulannya. Kalau dia berdasarkan kepentingan kemanusiaan itu memang usulannya sebesar usulan remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Kemudian besarnya remisi khusus susulan. Kemudian itu 15 hari narapidana yang pada hari keagamaan sesuai dengan Agustus telah menjalani penahanan 6-12 bulan. Jadi dia cuma 15 hari ya. Kalau dia dari 6-12 bulan sudah ditahan. Kemudian dia bisa 1 bulan diberikan remisi apabila dia sudah menjalani tahanan 12 bulan. Jadi remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan aturan. Nah kemudian kita masuk kepada asimilasi ya. Beda dengan remisi. Asimilasi ini adalah proses pembinaan napi yang dilaksanakan dengan membawurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Nah ini ya kemarin itu ada juga kasus asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Tapi terkait dengan penyakit wabah corona. Jadi membawurkan napi ini dengan masyarakat. Kemudian yang tidak dapat asimilasi itu pada dasarnya semua napi yang diberikan asimilasi. Kecuali yang terancam jiwanya yang sedang menjalani pidana seumur hidup. Jadi kalau jiwanya tidak baik ya mungkin dia arogan atau dinilai dia berbahaya di masyarakat. Atau dia memang menjalani pidana seumur hidup itu tidak mungkin diberikan asimilasi untuk membawur ke masyarakat. Akan berbahaya dong bagi masyarakat. Karena memang penyakit seumur hidup ini bagi napi yang benar-benar melakukan kejahatan besar ya. Kejahatan-kejahatan kriminal yang tinggi seperti teroris ya. Atau pembunuhan ini berbahaya ya. Jadi memang tidak diberikan atau tidak mendapat asimilasi. Nah ini syarat umum pemberian asimilasi itu berdasarkan pasal 4.4 Permain Kumham 3 2018. Napi yang bisa dapat asimilasi berkelakuan baik dan tidak sedang kena hukuman disiplin di lapas ya. Dalam waktu 6 bulan terakhir. Aktif ikut mengikuti program pembinaan ya di lapas telah menjalani setengah dari masa pidananya. Kemudian keputusan ini disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Napi yang dipidanakan melakukan tindak pidana teroris, narkotika, ya. Kerjalan-kerjahatan besar ya. Itu seperti transnasional ya. Kerjalan-kerjahatan keamanan, korupsi. Nah ini pesaratan pemberian asimilasinya berbeda dibanding dengan syarat pemberian pada umum. Sama seperti remisi tadi, beda ya. Kalau kejahatan-kerjahatan yang besar ini. Saratnya itu harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang ada hukuman disiplin dalam waktu 9 bulan. Kalau tadi 6 bulan, dia 9 bulan ya yang khusus ini. Aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani 2 per 3 dari masa pidana. Paling singkat 9 bulan. Nah ini ya, tentuannya lebih khusus lagi nih untuk extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Sarat pemberian asimilasi melampirkan dokumen, potokopi, putusan hakim, telah bayar lunas denda di pengadilan, ada laporan perkembangan pembinaan dari lapas yang baik, laporan penelitian lapas, salinan register dari lapas, salinan daftar perubahan dari lapas, surat pernyataan napi tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatannya lagi, kemudian surat jaminan kesambunggupan dari pihak keluarga, ini jaminan ya. Narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan pelanggar hukum dan membantu dalam membimbing pengawasi narapidana selama ikut program asimilasi. Nah ini salah syaratnya ya, dia sifatnya dokumen. Bagi napi, warga negara asing ya, selain memenuhi kelengkapan dokumen juga harus melengkapi jaminan tidak melarikan diri dari kedutaan besar konsulat negara, dari keluarganya, korporasi ya, dan surat keterangan dari jenderal imigrasi. Tunjuk bahwa yang bersangkutan dibebaskan, memiliki ijen tinggal. Surat ini dapat dimohon ke dirjen imigrasi selama 12 hari terhitung setelah permohonan. Ini syarat khusus untuk WNA ya, yang mau dapat asimilasi. Nah pelaksana asimilasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, keterampilan, kerja sosial, dan pembinaan di lingkungan masyarakat. Selain dilaksanakan dalam bentuk tersebut, asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dengan pihak ketiga. Asimilasi dapat dilaksanakan pada lapas terbuka. Artinya tetap ada pengawasan ya, dan kontrol dari pihak-pihak terkait dengan asimilasi narapidana. Karena memang bila ternyata tidak baik, juga dipulangkan kembali ke lembaga pemasarakatan. Kemudian asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial. Nah ini ya, seperti di bidang agama, dia menjadi ustadz atau apapun. Karena memang banyak juga ya, di asimilasi keluar dari lapas, itu malah menjadi ulama, menjadi ustadz ya. Dia lebih baik malah daripada yang mencemoohnya. Nah itu ya, agamanya lebih baik selama dia dilapas. Kemudian ada juga bidang pertanian, pendidikan, budaya, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan pelayanan masyarakat. Nah ada juga pelaksanaan kerja sosial sebut dapat dilaksanakan dalam lapas. Jadi bisa di luar lapas, bisa juga dalam lapas ya. Yang jelas dia memang suatu pembinaan untuk kerja sosial bagi narapidana yang mendapat asimilasi. Untuk berbaur ke masyarakat. Nah itu dia sedikit terkait dengan remisi dan asimilasi dalam pelaksanaan penintensir pidana. Itu saja kawan-kawan hari ini. Jadi bisa di komen di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.